Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dr. Agus Rofi MPD Dosen Perlindikan Bahasa Inggris di Universitas Majalengka Saya juga seorang peneliti di bidang pendidikan dasar Saat ini saya sedang melakukan penelitian Yang berfokus pada pengembangan aplikasi mobile Untuk mendukung literasi baca tulis pada siswa sekolah dasar Penelitian ini diketuai oleh saya Yang memiliki pengalaman luas dalam pendidikan dasar Bersama dua rekan dosen saya Yaitu Dudu Sohandi Saputra MPD Yang berfokus pada pengembangan media pembelajaran digital Dan Ani Rosinda MPD Yang berpengalaman dalam metodologi Pembelajaran literasi di sekolah dasar Penelitian ini bertujuan Untuk menciptakan sebuah aplikasi mobile Yang didesain khusus bagi siswa sekolah dasar Yang memiliki berbagai fitur Berkaitan dengan literasi baca tulis Bagi siswa sekolah dasar Fitur-fitur dalam aplikasi ini dikembangkan Untuk memotivasi siswa Sambil mengasah keterampilan literasi baca tulis mereka Melalui cerita interaktif dan latihan yang menyenangkan Siswa diharapkan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kenalkan nama saya Dudu Universitas Majalengka Dan saat ini Alhamdulillah bisa berjumpa di SD IT Nah Ustadz bagaimana nih pandangan Ustadz mengenai teknologi di dalam pembelajaran Menurut saya pribadi ya ini sangat luar biasa ya untuk pembelajarannya Karena tidak dipungkiri bahwa sekarang kan semakin berkembang teknologi Ya itu kan ada dua sisi ya Sisi baik dan sisi ini dengan dimanfaatkan dalam pembelajaran Mempercepatlah salah satunya untuk memudahkan gitu Guru untuk dalam pembelajaran Oke setelah tadi kan kita lakukan coba ya Aduh itu bagaimana nih Kalau tadi dari siswanya sangat antusias Nah kalau pandangan Ustadz sendiri bagaimana tuh Kalau saya juga sangat antusias ya luar biasa gitu ya Bisa lebih bisa dikembangkan lagi Lebih dan bisa tadi juga kan udah banyak bertanya Ini dimana dapatnya kalau saya ini terobosan yang luar biasa Dan sangat membantu khususnya bagi sekolah sih Untuk misalnya salah satunya buat media ya Salah satu kan Karena tidak dipungkiri ya Ya tadi ya anak-anak tuh lebih banyak main ke pembelajaran Karena apanya itu tidak tahu ada ternyata ada game yang bisa membantu dalam pembelajaran Terima kasih atas dukungan Semoga penelitian ini dapat memberikan dampak positif Dalam dunia pendidikan Dan membawa perubahan yang lebih baik Dalam pengembangan literasi baca tulis bagi siswa sekolah dasar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan